Intro Baik kita akan menganalisis sisi teknikalnya teman-teman Namun sebelum menganalisis satu saham Kita akan menganalisis terlebih dahulu dari segi indeksnya Namun tetap disclaimer on ya teman-teman Nah kita lihat dari sisi IHSG nya terlebih dahulu Bahasanya untuk perdagangan terakhir di hari ini Yaitu pada tanggal 24 September IHSG bergerak pada zona positif Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan sebesar 0,03% Namun di perdagangan sesi 1 disini Yaitu untuk IHSG awal pembukaan dia ditarik ke bawah ya teman-teman Kemudian untuk perdagangan sesi 2 nya dia diajak lagi naik ke atas Namun ditarik kembali mencapai level 6144 Nah untuk hal ini IHSG nya itu bergerak masih di zona sideway Nah untuk resistennya untuk IHSG ada di mana? Yaitu ada di angka 6157 Dan untuk resisten keduanya yaitu berada di 6263 Nah ini dari IHSG Baik kita masuk ke dalam analisis sahamnya Kita yang pertama akan menganalisis saham UNTR Nah kita lihat dari sisi teknikal teman-teman disini Untuk saham UNTR yaitu bergerak pada sisi positif ya Untuk perdagangan terakhir dengan mencatatkan volume transaksi yang cukup besar juga Yaitu di 11,126 sekian Nah hal ini akan menjadi sentimen positif juga teman-teman untuk UNTR Karena apa? Dalam beberapa pekan ini untuk saham batubara itu sedang mengalami naiknya ya Atau mengalami harga-harga yang memang cukup bagus juga untuk di lapangan Dan hal ini menjadi sentimen positif untuk UNTR sendiri Jadi terdampak dari sektor batubara yang mengalami kenaikan Nah hal ini kita lihat disini dari harga teman-teman Untuk hari ini ditutup berada di angka close nya yaitu Rp22.075 Dan naik sebesar 4,7% Nah teman-teman jika yang belum punya bisa beli setelah breakout Yaitu di harga Rp22.100 Di sini untuk pembeliannya Kemudian jika memang ingin membeli di harga bawahnya Yaitu teman-teman bisa membeli di harga Rp21.000 Nah ini disini harga supportnya teman-teman Ada di garis tengah-tengah Bollinger Bandnya disini Nah hal ini juga sampai mana supportnya Yaitu sampai di Rp21.000 Dan untuk resistennya ada di mana teman-teman Yaitu berada di Rp23.375 Ini untuk UNTR untuk resisten pertamanya Dan resisten keduanya berada di Rp23.850 Ini untuk UNTR Selanjutnya kita akan membahas dari saham Adaro Adaro ini sudah ditutup sangat bagus ya teman-teman Pada perdagangan terakhir Kita lihat disini untuk volume transaksi Dari 4 hari terakhir Yaitu mengalami penguatan yang signifikan Nah untuk perdagangan terakhir disini Yaitu kenaikannya sebesar 6% Ditutup di closenya di harga Rp1.500 Nah ini sudah breakout teman-teman Dari resisten sebelumnya Yaitu di resisten Rp1.430 Nah untuk teman-teman Jika yang mempunyai saham Adaro ini Boleh hold Ya kemudian untuk Resistennya sampai mana sih Resistennya yaitu sekitar Rp1.700an ya kurang lebihnya Karena memang ketika saham breakout ini Kita tidak mengetahuinya nih Resistennya sampai mana Karena memang akan ada namanya Trend following dari efek domino Dari kenaikan batu-batu bara Nah selanjutnya Untuk teman-teman jika yang belum punya Teman-teman bisa menunggu harga supportnya Yaitu berada di harga Rp1.356 Nah ini adalah harga support Atau area supportnya di Rp1.356 Ini untuk saham Adaro Selanjutnya kita akan menganalisi Saham Antam ya teman-teman Kita akan menganalisi saham Antam Nah untuk saham Antam Teman-teman bisa melihat Untuk perdagangan terakhir Memang volumenya cukup tinggi juga Teman-teman karena memang Sedang berada Trendnya trend turun Namun teman-teman disini Bisa membelinya pada area support Nah untuk area support disini dimana Yaitu di harga Rp2.240 Nah ini adalah area supportnya teman-teman disini Jadi beli jika harga di bawah Yaitu buy on weakness Nah untuk resistennya ada dimana Resisten selanjutnya ada di Rp2.630 Kemudian untuk resisten keduanya ada di Rp2.730 Nah ini untuk saham Antam Selanjutnya kita akan membahas Dari saham MLPL ya teman-teman Untuk MLPL ini sangat positif juga teman-teman Karena apa? MLPL ini merupakan Perusahaan startup ya teman-teman Nah disini MLPL ini terus bergerak menjauh Dari area supportnya Area supportnya dimana yaitu Di angka Rp525 Nah ini disini area supportnya Nah jadi teman-teman disini bisa buy Untuk MLPL ini dengan Supportnya di angka Rp525 Kemudian untuk resistennya itu ada di Rp670 Ini resisten yang pertama Dan resisten kedua ada di angka Rp800 Ya di sekitar sini teman-teman Jadi bisa untuk menjadi perhatian juga Karena MLPL disini Merupakan holding dari grup Lipo teman-teman Yang berpotensi untuk menjual beberapa Anak usahanya Nah anak usahanya itu seperti apa? MPPA Kemudian ada Linknet Dan dapat diuntungkan jadi Gain on cash ya teman-teman Untuk melakukan investasi kembali Nah MLPL ini memiliki banyak investasi Di beberapa perusahaan startup ya Contohnya itu ada di Ruangguru Kemudian ada di OVO Kemudian di Karo Dan juga yang baru saja Melantai di Bursa Yaitu saham Buka atau Bukalapak Nah MLPL ini juga diuntungkan Dengan adanya pembelian Dan rencana kerjasama Antara MPPA dengan anak usahanya Yaitu Gojek Nah jadi teman-teman bisa Membeli atau watchlist Untuk saham MLPL ini Selanjutnya adalah saham Medco Ya teman-teman Untuk saham Medco disini Yaitu terdampak positif Dari kenaikan harga minyak Harga minyak disini Masih menguat teman-teman disini Nah jadi teman-teman bisa Watchlist juga Untuk perdagangan terakhir disini Ditutup dengan volume yang tinggi juga Jadi untuk rekomendasi buy Untuk saham Medco ini Dikabarkan Medco juga Berencana untuk melakukan Right issue teman-teman Untuk pengakusisian Salah satu blok milik Konop Philips Detail mengenai right issue Juga belum ada kejelasan sebenarnya Jadi Rekomendasi buy untuk saham Medco ini Dengan Sentimen positif dari Kenaikan harga minyak Dan ini untuk Resistennya ada di mana Untuk saham Medco ini Resistennya itu ada di 520 sampai 610 ya Dan kemudian Ini bisa menjadi Watchlist juga Untuk teman-teman disini Untuk saham Medco Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.